lanjut penjelasan tentang kakera yang disini kakera ini tuh ini ku power BG mana bisa menunjang beberapa power up tertentu ketika kalian menggacau Oke nah pertama saya akan menjelaskan di bronze ini kegunaannya bronze adalah untuk memberikan slot tambahan dalam keinginan maksudnya wishlist jadi fiturnya mudai itu ini mah belum saya jelaskan fiturnya mudai itu bisa kalian bisa mengelis ngelih atau mendaftar atau itu yang memberikan daftar waifu yang ingin kalian comot yang kalian-kalian meri atau apalah yang ibatif ingin dapatlah contoh ya ini bisnis saya miss ini tidak kesampaian tidak kesampaian ini belum ini sudah kesampaian 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 nah contoh ini contoh ini belum kan tim ini kan belum belum kesampaian aku malu nonton Niki malah nah ini kan belum kesampaian nah ini aku ada aku punya 12 slot asli yang untuk pemain awal itu mungkin enggak 12 slot contoh saya izin yo bro ini bisa enggak nah ini nah ini ini slot mungkin untuk orang biasa mungkin atau newbie pemain baru yang ikut menggaca itu mungkin enggak sebanyak 11 atau 12 dikasihkan maksimalnya 12 jadi efek dari bronze adalah untuk memberikan slot tambahan kepada ini nah ini wishlist contoh untuk cara nge-list cara mendaftarkan misalnya kalian ingin mendapatkan misalnya nih misal aku bilang misal yo misal ini misal ini aku misal ya nah ini misalnya misal jadi caranya adalah ini gak bisa aku udah maksimal ya jadi caranya misalnya tekan kemudian prefixnya dan kemudian wis wis kemudian nama karakter yang kalian ingin yang kalian ingin agar suatu ketika kalian kalau misalnya ada teman kalian nge-gacah atau kalian nge-gacah itu ada kemungkinan bisa dapat walaupun kemungkinannya kecil tapi kemungkinan bisa dapat itulahnya jadi kesimpulannya bronze itu untuk menambah slot nah kemudian untuk yang silver oke silver nah cak ini maka mau nge-gacah ini ada jelasannya atau jadi bronze itu ada tadi udah kan dan ini harganya 1000 ini tergantung per server kadang per server itu beda harganya harga kakira maksudnya ini bisa disetting oleh yang punya server atau moderator yang punya role moderator di sini yang punya role moderator atau itu siapa jadi kelihatan di sini yang berarti yang misalnya ini kan punya ini dia punya emad administrator atau yang bisa yaitu moderator lah yang bisa ngurus-ngurus gini-gini itu mungkin saya jelaskan nanti tentang itu jadi bronze udah saya jelaskan kan kemudian silver silver itu itu memberikan efek-efek 25 persen ibaratnya 25 kesempatan 25 persen walaupun sebenarnya kalau mungkin 100 itu tetap aja bisa muncul lagi jadi per level ya ini kan saya kan udah level mark ini disini disini saya udah level mark ntar saya habis dulu ya di sini ya saya udah level mark tuh di saya enggak bisa saya maksimal di servernya adalah empat kali upgrade jadi kalau misalnya kalian udah mencapai max itu kemungkinan kalian ngerolls ngerolls masih ngegacah itu dapat yang udah dicomot itu gede makanya saya pernah dapat yang udah dicomot yang oleh temen saya yang udah saya jelaskan di video sebelumnya jadi silver ini gunanya untuk ibaratnya misalnya kalian bisa kemungkinan untuk dapet itu kemungkinan dapet karakter lagi gitu loh maksudnya gitu simbolnya gitu oke lanjut langsung ke agud oke gold ini ini nggak tahu ini nggak gunanya nggak begitu minat nah gold ini untuk misalnya ya ini 10 kakira power maksudnya ini adalah ketika kalian ngegacah kemudian kalian malah dapet karakter yang udah dikawin atau udah didapet oleh temen kalian dan kalian otomatis neken kakira kan kakira pombol kakira yang dibawah itu loh disitu kan nah kalian akan mendapatkan kakira dan kalau kalian ngegacah lagi ngerolls lagi tiba-tiba kalian dapet-dapet yang tapi yang udah dicomot terang lain lagi nah itu kalian nggak bisa dapet karena apa kita harus cooldown nah kan emang-emang kan emang-emang kakiranya maksudnya dan gunanya gold ini adalah untuk itu jadi gunanya untuk menurunkan cooldown mempercepat cooldown jadi katakanlah kakira poya ini kok satu persen kalian bisa memberikan react kira terus-menerus contoh ya ini saya teo Hai nah ini power ini ini udah saya gunakan seharusnya 100 tapi udah saya gunakan karena tadi tadi waktu saya ngeros nih tidak saya rekam dapat dapat yang udah dapet oleh temen saya raya kakira dan berkurang contoh yang pastikan dan ini nambah cooldown nah coldannya lumayan lumayan lama kayak gitu namun yang buat adalah itu dan ini sapire safile ini hanya akan terbuka ketika kalian mengaktif disini-sini-sini itu ada kayak persyaratannya gitu tuh sementara kalian aku fokusin ambil ini dulu tapi yang namanya game kan enggak usah dipikir batok enggak usah dipikir serius yang namanya game gajah kan kebutuh keberuntungan kan becah-becah newong becah-becah newong apalagi kalau kalian main bersama temen kalau ini saya ini kan saya akan main di server saya sendiri saya berkode bukan lost ini yang main paling dua orang itu pun kadang semua terbutan itu kalau semua colong-colongan gitu jadi kalau mungkin menjelaskan ini ini sampai di goal doang disapa saya akan menjelaskan secara khusus atau kemudian ini saya akan menjelaskan secara video terpisah karena untuk awalnya mungkin hanya fokus ini doang kalau misalnya saya kedepannya mungkin ini yang saya ingatkan lagi ini banyak game-game biasa bukan untuk dibikin serius khusus ngerol serius eh enggak usah dibikin serius jadi tetap mainnya main enjoy enggak usah tidak gitu loh ini saya coba ngerol ke saya jadi nih yang namanya ngerol ini yang namanya ngerol lagi begini ngerol muka kedapatan yang bagus atau ya dapat begitu dapat yang bagus katakanlah gitu soalnya kalian agi ngerol tiba-tiba tret uh ini gambarnya apa ini ini ceknya gimana itu kan tinggal ketik aja prefik dollar prefiknya mudahe terus im masih image ime em terus Koko dan ini namanya gitu lanjut 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 masuk semuanya ya mungkin itu lagi mungkin mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk sementara mungkin saya akan menjelaskan lagi jika ada kesempatan kesempatan saya akan menjelaskan yang ini fire ruby dan emerald dan juga kakek rollout ya sebenarnya ini hanya game mungkin saya akan menjelaskannya karena kesebut atau tidak hanya berbagi ilmu kan mungkin bisa memberikan nafas kepada temen-temen tuh kayak gitu terima kasih udah nonton saiku